Bulog Subdivisi Surabaya Utara membuat sistem rumah pangan kita atau RPK untuk menstabilkan harga komoditi di pasaran. Sistem RPK ini melibatkan masyarakat sebagai agen penjual produk bulog secara langsung. Berbagai upaya dilakukan Bulog Subdivisi Regional Surabaya Utara untuk menstabilkan harga komoditi di pasaran jelang bulan Ramadan. Salah satunya dengan mendirikan rumah pangan kita atau RPK. Program ini melibatkan langsung masyarakat sebagai agen sehingga jalur distribusi yang selama ini terhambat oleh tengkulak bisa terpangkas. Dan harga sejumlah komoditi seperti sembako dan lainnya bisa dikontrol. Dengan adanya RPK ini masyarakat tidak jauh lagi Pak untuk mencari bahan pangan poko murah. Biasanya mereka membeli ke pasar-pasar, nah ini dengan mereka keluar rumah mereka sudah mendapatkan bahan pangan poko murah melalui outlet kami. Nanti dengan adanya RPK karena kita sudah menjual bahan poko murah setiap hari, itu nanti operasi pasar itu akan adanya setiap hari Pak. Selain program rumah pangan kita, Bulog Subdivisi Regional Surabaya Utara ini juga akan gencar lakukan operasi pasar untuk antisipasi kenakalan pedagang yang seringkali menaikkan harga komoditi di bulan Ramadan. Muhammad Fahmi melaporkan untuk NET.